Heboh bule dorong polantas di jalan, respon polri patut dipuji. Seorang warga negara asing mendorong polisi lalu lintas saat hendang diperiksa. Dalam video tersebut, tampak dua orang polisi sedang menghentikan sepeda motor dikendarai seorang pria WNA yang berboncengan dengan pasangannya. Kemudian, terlihat pria WNA yang masih berada di sepeda motornya tiba-tiba mendorong dengan satu tangan hingga polisi tersebut mundur dua langkah. Lalu, polisi itu kembali menghampiri turis pria tersebut, sedangkan polisi satunya lagi tampak mencoba memberikan penjelasan kepada kedua WNA tersebut. Kabit Humas Polda Bali Kombes Paul Jansen Afitus Panjaitan mengatakan, kejadian tersebut terjadi di lampu merah depan pos polisi lalu lintas, Jalan Sunset Road, Kuta, Kabupaten Badu. Jansen menuturkan, kejadian tersebut berawal ketika polisi lalu lintas menemukan pasangan WNA mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max Snowball 3085 FJP. Kemudian, Aiptu Puji Santoso dan Aiptu Nimsiki Asmara yang sedang bertugas meminta WNA tersebut untuk menepi lantaran pasangan yang diboncengnya tidak mengenakan helm. Selanjutnya, Aiptu Puji Santoso meminta WNA itu untuk menunjukkan kelengkapan surat kendaraan. Petugas menemukan WNA tersebut tidak membawa surat-surat kelengkapan kendaraan berupa SIM dan STNK. WNA itu pun merasa tak terima diperiksa oleh Aiptu Puji Santoso. Dia lalu marah dan mendorong polisi lalu lintas menggunakan tangan kanannya. Melihat itu, Aiptu Nimsiki Asmara berupaya melerai dan menenangkan WNA tersebut sembari memberikan penjelasan kepada WNA tersebut aturan lalu lintas di Indonesia. Dalam peristiwa ini, polisi masih belum membeberkan identitas WNA dan alasan tidak melakukan penilangan terhadap yang bersangkutan. Terima kasih telah menonton!